Hai dia tidak putus ya masih lagi dia tidak putus Hai guys Assalamualaikum dan selamat sore Oke untuk video sore kali ini kita membahas tentang senar dan trimmer flat ya sebab Anda pasti pernah merasakan yang namanya tali mesin rumput itu selalu putus sekit-sikit putus sekit-sikit putus trimmer flat baru beli putus dan lama-lama yang anda salahkan talinya tidak bagus atau trimmer flatnya tidak bagus ya oke perlu anda ketahui tadi ketika tali ada putus itu di bagian mana di bagian tepat yang diikat ini atau di bagian ujung sini ya Oke saya akan contohkan ini tali yang tajam kali yang mudah putus dan nanti akan saya tunjukkan cara istilahnya mengelakkan atau mengatasi tali mesin rumput yang selalu putus ya selamat menikmati putus satu oke saya matikan mesin dulu oke yang putus itu di bagian belakang ya coba tali anda itu anda cek baik-baik yang putus itu bagian mana kalau yang putus di bagian belakang yang tepat diikat seperti ini 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 coba lihat hampir putus yang satunya sudah putus itu yang tajam bagian belakang oke ini coba lihat seperti ini kan ini tempat yang putus baru pakai berapa belum satu menit sudah putus seperti ini jadi yang kita gosok itu bagian belakang insya Allah nanti tidak putus oke yuk sekarang kita gosok oke tadi kan selalu putus kan oke sekarang akan saya tunjukkan cara gosoknya ya oke tadi kan yang selalu putus ini kan bagian tepi-tepi sini kan nah ini oke caranya gini kita gosok ya di bagian tepi-tepinya ini kan tajam memang kalau dilihat seperti ini itu tidak tidak nampak tajam ya tidak kelihatan tajam tapi kalau disenar atau ditari tadi itu kan tajam ya oke yang perlu kita gosok bagian sini ya bagian sini bagian tepi-tepinya ini semualah digosok jangan sampai tajam ya oke cara gosoknya seperti ini ya ini bagian dalamnya nah ini sini aja nah gitu aja ya nih nah cepatnya aja bahwa itu sebelah sini jangan sampai tajam belah sini tuh jangan jangan atasnya sini jangan ya sebelah dalam bagian dalam bagian dalam bagian depan dikit nah seperti ini tuh dia kan sudah tidak tajam tuh sudah lihat tuh kalau kelihatan atau tidak tapi sudah tidak tajam ya tuh jadi kita bisa gunakan lagi gosoknya mudah saja gosok gitu kan disini ini kan pakai salang gosoknya pakai apa pakai obeng pun bisa cukup dia pun boleh kan kita gosok kalau ini lagi kecil lagi bagus dia boleh masuk ke dalam nah nah kita lihat sekarang itu kita cek sebelah sini lagi kan ini ya oke nih sudah lihat tajam ya oke kita tanda ya yang tajam yang kita gosok sebelah sini dan kita tandai yang lainnya kita tidak tidak gosok ya Tantikan putuskan ini yang dua ini kita gosok ya kita tandai nanti setelah itu kita tes putus tidak ya ini gini gosok dan kalau yang putusnya di depannya depannya itu juga digosok seperti ini depannya itu gini aja cukup gini aja ya kalau depannya cukup gini-gini aja di kanan nah depannya gini-gini nah lah yang penting sudah tidak tajam ya jika kalau seperti ini tajam nih ini tajam sebetulnya yang dalam tadi itu itu tadi cuman gini aja nah begini aja kalau kita lihat seperti ini memang tidak tajam tapi sebetulnya tepinya ini tajam jadi kita gosok seperti ini kan jadi sudah tajam ini 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 sudah tidak tajam yang ini sudah tidak tajam Oke ini yang kita gosok tadi ya ini tandanya ini dan ini tandanya ini ya sekarang kita pasang udah putus tidak aku rasa sampai habis nanti jadi dia tidak akan putus ya yuk sekarang kita kesana oke saya hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tidak putus Tidak putus Sebenarnya dia sudah digosok Terima kasih telah menonton Tidak putus Terima kasih telah menonton Tidak putus Kita coba sini ya Bentar 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 Miring Oke Masih lagi Karena ayak kayu baru putus Kita coba yang kuning Kita coba yang kuning Kita coba yang kuning Kita coba yang kuning Oke sekarang ini yang kuning Kita coba capur anak kayu ya Putus tidak Ya Oke sekarang kita coba yang sana Tidak putus tapi habis Ganti-ganti Ganti-ganti Oke Coba yang sini Coba ya Dia tidak putus tapi gupet Dia tidak putus Ya masih lagi dia tidak putus oke Jadi kita dapat tahu lah dapat menyelesaikan masalah jika tali ada selalu putus menggunakan tali peta atau tali bulat 2.4 peta atau 2.2 bulat maknanya itu kena gosok di bagian belakang oke Ya sudah lah sekarang hujan yuk kita balik Oke